Titik panas di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan, di mana pada pekan pertama di bulan Agustus ditemukan sebanyak 167 titik atau hotspot. Adapun keseluruhan titik panas dari Januari hingga saat ini mencapai 943 titik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi mencatat titik panas di awal bulan Agustus 2024 sebanyak 167 titik atau hotspot. Terbanyak ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jambuk Barat sebanyak 54 titik dan Kabupaten Sarulagun sebanyak 38 titik. Dari data ini, secara keseluruhan titik panas di Provinsi Jambi sejak Januari hingga 8 Agustus 2024 ditemukan sebanyak 943 titik. Jumlah ini cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun titik panas ini dibagi menjadi dua tingkat kepercayaan yakni sedang dan tinggi. Tingkat kepercayaan sedang berada di angka 30 hingga 80 persen serta tingkat kepercayaan tinggi di angka 80 hingga 100 persen. Di bulan Agustus ini totalnya ada 167 dengan wilayah tertinggi ada di Tanjung Jambung Barat kemudian ada di Sarulangun. Di Tanjung Jambung Barat itu ada totalnya ada 54 dan di Kabupaten Sarulangun totalnya ada 38. Kalau total seruran dari periode Januari sampai Agustus, Ya, untuk total periode dari Januari sampai 8 Agustus ada 943 titik panas di Provinsi Jambi. Untuk dibandingkan dengan tahun 2023, untuk sekarang ini kita katakan lebih rendah ya daripada tahun malu. Lebih lanjut, Koordinator Informasi dan Data BMKG Jambi Nabila mengatakan bahwa titik panas yang terdeteksi belum tentu merupakan titik api. Hanya saja data dari titik panas ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penanganan potensi-potensi kebakaran hutan dan lahan. Lina Liska, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!